Selamat datang di BC Channel, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara unlock Mi Cloud pada Redmi Note 5 Pro atau Wired Software yang dibutuhkan sudah saya sertakan di deskripsi linknya tinggal kita download satu persatu dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar HP membuka casing belakang kemudian kita cari titik test point untuk nantinya untuk masuk ke download mode sudah saya sertakan di deskripsi linknya ini ya peralatan yang dibutuhkan adalah ini Mi Flash 2017 kemudian ini Note 5 Pro F ini untuk Bypass Google Account KD Loader ini adalah drivernya Wired Global Image 88 ini adalah firmware kemudian WODM Tool Unlock Mi Account ini untuk Bypass Mi Cloudnya yang pertama kita install adalah KD Loader HSUSB ini sesuaikan dengan Windows Anda ini saya menggunakan 64 bit sudah ini karena sudah terinstall maka tidak perlu saya install kemudian Mi Flash 2017 ini juga sudah ada Mi Flashnya tidak perlu saya install ini saya install observe ini kD Loader kemudian nantinya ini ya file kemudian file ini ada passwordnya passwordnya ada disini Kemudian kita ekstrak WODM tool Unlock me account ini Sebelum melakukan flash Kita lakukan test point Agar bisa masuk ke download mode Langkah test pointnya adalah sebagai berikut Hubungkan kedua titik ini Dengan menggunakan kabel atau pinset Setelah terhubung Kita koneksikan kabel data ke konektor Nah kita cek di komputer Ini sudah terdeteksi Qualcomm HSUSB HD Loader 9008 Langkah selanjutnya buka mi flash yang sudah kita install tadi Kemudian lakukan flash bypass google accountnya Select Kita pilih file bypass google accountnya Yang sudah kita ekstrak tadi Note 5 Pro F ini ya Refresh Flash Proses flashing sudah berjalan Dan untuk proses selanjutnya adalah Kembali kita flash ROMnya yang sudah kita ekstrak tadi Dan masuk ke download mode juga Langkah test pointnya adalah sebagai berikut Hubungkan kedua titik ini dengan menggunakan kabel atau pinset Setelah terhubung Kita koneksikan kabel data ke konektor Nah kita cek di komputer Kemudian langkah selanjutnya flash ROMnya ROM yang sudah kita ekstrak tadi disini Wired global image 882 Image Ok Ok Refresh Ya Kemudian clean all Refresh lagi Flash Ini adalah proses flashing Stock ROM global image 882 Android 81 global Prosesnya ini agak lama kurang lebih 10 menit 10 pisang Ya sudah selesai ya ini Dibutuhkan waktu 678 detik Kira menit Setelah proses itu selesai Kita hidupkan Redmi nya Terus baterai nya Hidupkan kembali Kemudian tekan volume up dan power Pilih web data Web all data Konfirmasi Data web Suksesfully Back to main menu Reboot Reboot to system Kita tunggu prosesnya Sampai reboot ke sistem Oke dan selesai ini sudah masuk ke Halaman awal Lokasi Indonesia Pada sesi ini Jangan kita hubungkan ke wifi terlebih dahulu Atau jangan kita koneksikan ke internet Sebelum kita lakukan hal ini Simak video berikut ini Jangan di skip Karena nanti kalau di skip Kita akan kelewatan informasi yang sangat penting Ini sudah bisa melewati google account serta mic cloud ini sudah hilang Namun yang perlu diperhatikan kita harus membaipas mic cloud nya lagi sebelum dilakukan bypass Kita pergi ke tentang telepon Kemudian masuk ke opsi pengembang Kita klik versi MIUI ini Selama 6 kali 6 pop itu kali Pokoknya sekarang Anda sudah menjadi pengembang seperti ini Kembali Ini kita pilih setelan tambahan Nah ini sudah muncul opsi pengembang Nah disini yang perlu dilakukan adalah USB debugging ini kita hidupkan Kemudian langsung hubungkan ke pc WODM tool unlock mi account Kita ekstrak dulu Nah ini sudah ya Kemudian kita buka ini WODM tool unlock mi account Ini kita sudah konekkan phone ke ADP Kemudian press unlock mi account Connect phone on ADP Press unlock Peringatan Nah seperti ini Izinkan Debug USB Oke Setelah oke Klik unlock mi account lagi Satu kali lagi Nah kemudian Proses unlock mi cloud sudah selesai Proses unlock mi cloud sudah selesai Tinggal kita tunggu Untuk masuk ke sistem Nah demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk USB debugging Tetap diaktifkan Jangan update perangkat ini Dan jangan Lakukan research factory Karena nanti akan kembali lagi Ini sudah selesai Nah akan ada bug seperti ini ya Akan muncul Waiting for the bugger ini Tapi ini Tinggal kita foreclose saja Nanti akan hilang Coba kita Koneksikan ke internet Apakah masih Mengalami Lock mi cloud Ini sudah terkoneksi Dengan internet Kio Pogi Memeriksa aplikasi rasa Kita cek youtube Nah sudah bisa Dan tidak Terkena mic cloud lagi ya Jangan lupa Like dan comment Dan subscribe PC channel ini ya Nah ini Channel tutorial Paling ganas Channel ini tutorial KB Dan jangan lupa Kalau nonton Iklannya Jangan di skip Ya Ben untuk duit Nah kita skip Tapi nonton Jambu skip Ben untuk duit Demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Video ini Sampai ketemu lagi Di video tutorial Yang selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu